Mendeteksi kapan suatu gunung api akan meletus bukanlah hal yang mudah. Namun terdapat beberapa ciri-ciri yang dapat jadikan indikator bahwa gunung api sedang dalam kondisi yang kritis dan berpotensi untuk kutus. Pertama, aktivitas seismik. Menambah jumlah gempa vulkanik, gempa teknologi atau longsoran di sekitar gunung berapi bisa menjadi pertanda bahwa gunung berapi akan meletus. Dua, perubahan tekanan gas. Kawah gunung berapi dapat menjadi indikator bahwa magma di dalam gunung api sedang mendidih. Tiga, deformasi gunung berapi. Terjadi pemegakan atau pengecilan pada gunung berapi akibat tekanan magma di dalam kawah. Empat, perubahan aktivitas pemarol. Pemarol adalah lubang kecil di kawah gunung api yang melepaskan gas beracun dan uap air panas. Jika aktivitas pemarol tiba-tiba meningkat atau menurun bisa menjadi pertanda eropsi gunung berapi. Lima, aktivitas vulkanik. Terjadi lentusan kecil pada kawah gunung berapi atau munculnya lubang-lubang baru di sekitar gunung api bisa menjadi pertanda bahwa gunung berapi akan meletus. Nah, beberapa tanda lainnya yang sering kita dengar di masyarakat pada umumnya. Seperti suhu di sekitar gunung meningkat, mata air menjadi kering, muncul suara gemuruh, gempa, vegetasi di sekitar gunung yang mati dan layu, beserta binatang yang tiba-tiba bermigrasi dengan gelisah. Dalam hal ini, hati-hatian dan kewaspadaan selalu diperhatikan ketika berada di dekat gunung.